Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua hari ini dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Puluhan warga di distrik Bibida Kebupaten Paniai masih mengungsi karena teror organisasi Papua Merdeka. Tiga warga yang hilang di hutan bakau Bintuni akhirnya ditemukan. 600 aparatur sipil negara di Mimika belum menerima surat keputusan pemerintah Kabupaten Mimika. Hingga saat ini ada 600 aparatur sipil negara jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum menerima surat keputusan pemerintah Kabupaten Mimika. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan sudah setahun surat keputusan belum diserahkan sehingga dirinya menargetkan akan tuntas menyerahkan SK jalur P3K akhir Juni. Ada 1.700an tenaga kesehatan dan kurang lebih ada 500an tenaga guru untuk 1.700 tenaga kesehatan. Sekarang sudah hampir kurang lebih mau mendekati satu tahun ini kita masih usaha SK-nya. Nah saya berharap SK-nya saya sudah perintahkan sama 2 kanis. Bulan ini harus selesai. Kesehatan tidak ada masalah tenaga kesehatan. Tapi di pendidikan kita ada persoalan sedikit beberapa guru pak. Yang katanya, katanya itu ada persoalan. Tapi kita akan selesaikannya. Pokoknya kita target dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira kendalanya apa? Kendalanya apa? Jadi ada beberapa guru yang ditempatkan ke sekolah ini. Tapi dia punya fakta itu yang sesuai dengan yang diminta masuknya di sini. Tapi ternyata sudah ada guru di situ. Katanya, jadi kami mau evolusi ulang lagi. Hanya tidak banyak. Ada beberapa saja. Ada 5 atau 6 orang. Tapi jangan sehanya sama 5 atau 6 orang di sini menghambat pegawai yang lain. Ratusan pegawai P3K yang belum menerima kontrak, sebagian besar adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Jumlah kasus HIV di Merauke terus meningkat. Data Pusat Reproduksi RSUD Merauke menyebutkan, sejak Januari 2024 ini hingga April, tercatat ada 35 kasus HIV baru. HIV ini menjakiti mulai dari pelajar hingga aparatur sipil negara. Kepala Kantor Satpol PP Merauke, Frans Kamijai, akan berusaha menekan penyebaran HIV di Merauke, khususnya yang menjangkiti ASN. Ia akan menggunakan perda untuk menindak ASN yang mengunjungi lokalisasi dan tempat beresiko tinggi lainnya. Kalau kita temukan di lapangan ketika kita lakukan pemeriksaan, kalau itu memang betul ASN, kita pasti akan melakukan tindakan tegas. Kita akan panggil, kita akan beriksa, dan kita akan sampaikan kepada pimpinan daerah dalam manil, pembinaan daerah dalam manil, apalagi kita temukan di tempat-tempat yang dilarang seperti itu. Kalau yang untuk ASN, kami belum tahu, dan juga mungkin dari dinas kan mungkin mereka juga tidak mau publiskan karena kaitan dengan privasi kan. Tapi kalau kami daripada prinsipnya dari Satpol mau mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, tidak terkendalian, entah itu masyarakat, BNS, ASN, maupun TNI Poldri, bahwa memang di Kabupaten Morki ada terdiri peningkatan kasus HIV-AIDS. Oleh sebab itu, kita minta pada seluruh warga masyarakat, kita tetap waspada, jaga kesehatan, dan jangan melakukan hal-hal yang pada perindahan diri kita sendiri. Frans mengingatkan ASN dan semua warga Merauke agar bersama-sama memerangi penyakit menular HIV dengan tidak melakukan seks bebas. Virus HIV menular melalui cairan, salah satunya dengan cara berhubungan seks. Penyakit akan berkembang menjadi AIDS dan menyerang kekebalan tubuh sehingga bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah bukan rahasia umum, banyak pedagang beras di Merauke menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di atas harga eceran tertinggi. Saat ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras SPHP Rp13.500 per kilogram. Namun kenyataannya dari pantauan di sejumlah pasar, banyak pedagang dan kiosk yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Bulog Merauke mengingatkan mitra Bulog agar menjual beras SPHP sesuai harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog akan menindak para mitra yang melanggar aturan. Jadi memang ada penyelesaian ini karena itu tadi, karena ada penyelesaian harga pembelian pemerintah yang tadinya Rp99.50 naik menjadi Rp11.000. jadi memang dari hulu ke hilir sudah diatur sedemikian rupa sehingga petani itu bisa untung dan juga masyarakat konsumen air ini bisa mendapatkan harga yang artinya ini harga masih cukup terjangkau lah kalau head ini. Nah head ini yang kita berlakukan saat ini di Bulog untuk penyeluruhan beras SPHP nah mitra-mitra yang mengambil SPHP di Bulog harus menjual, wajib menjual sesuai HIT itu yaitu sebesar untuk beras medium Rp13.500 karena SPHP kita menggunakan beras CBP di mana CBP itu beras medium dari sisi pedagangnya sih memang harus ada ada controlling ya ada controlling dari baik itu dari dinas terkait yang menangani perdagangan nah ini memang harus kita dari pemerintah daerah juga bisa ikut mengontrol supaya pedagang-pedagang ini tidak seenapnya atau semuanya mau menaikkan harga beras atau menjual harga beras di atas HIT Bulog Merauke berharap harga beras medium akan turun karena dalam 2 bulan lagi petani akan mulai panen di Merauke sehingga stok beras bertambah Bulog bersama pemerintah dan instansi terkait akan terus memantau harga beras SPHP dan beras medium di pasaran agar tidak memberatkan masyarakat Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan Terima kasih